Intro Halo Sobat Pecinta Film-Film Korea Kembali lagi dengan saya Panji di Womblek Sobat Pecinta Film Korea kali ini saya akan mereview film Big Mouth episode 1 Oke sebelum melanjutkan jangan lupa klik subscribe Aktifkan juga tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video baru dari kami Oke tanpa basa-basi kita langsung Big Mouth merupakan drama asal Korea Selatan Yang mengusung jendrik kriminal dan misteri Dirilis pada tanggal 29 Juli 2022 yang lalu Untuk episode pertamanya Intro Film ini dibintangi oleh Fok Cheng Ho atau Lee Jung Sook adalah pengacara yang dijuluki Big Mouth alias bermulut besar karena sifatnya yang banyak bicara Kedua ada Gu Min Ho atau Yuna SNSD yang merupakan istri Fok Cheng Ho yang bekerja sebagai seorang perawat Yang ketiga ada Choi Da Ha atau Kim Jo Hun adalah wali kota Gun Chen yang membantu Fok Cheng Ho dalam melaksanakan penyelidikan kasus pembunuhan yang menyeret sang pengacara ke penjara Yang keempat ada Hyun Oh Hae atau Oak Jae Hyun adalah istri wali kota Choi Da Ha sehari-harinya sibuk menjabat sebagai direktur rumah sakit Ma adalah Gong Ji Hoon atau Young Kyung Won adalah tokoh antagonis dalam drama Big Mouth Film ini berawal dari seorang pria misterius yang mengubur hasil tipuannya yang sangat berlimpah Dia dijuluki Big Mouth seorang penyihat kelas kakap Yang paling dicari bergerak dalam kegelapan menipu para gangster dan elit politik dan menjadi bandar narkoba terbesar di Korea Serta memiliki banyak donasi kampanye ilegal tetap tidak banyak orang yang tahu siapa wajah asli dari Big Mouth Salah satu korbannya adalah Nien Rivers Kumpulan Crazy Rich yang memainkan politik bawah tanah di kota Gajon Melakukan segala cara, peralui keuntungan, rusak tatanan sosial, membuat masyarakat sengsara Berbeda dengan pengacara yang banyak omong yang apatis ini Tujuannya sangat sederhana, dia hanya ingin menjadi sukses dan hidup bahagia dengan keluarganya Bermula Pak Cheng mentraktir istrinya bersama Min Ho Serta mertuanya yang bernama Mr. Go Di sebuah restoran mewah untuk merayakan pernikahan mereka yang ketiga Namun Min Ho sangat kesal Bisa-bisanya suaminya mengaburkan uang Padahal mereka masih banyak cicilan Tiba-tiba seorang jaksa yang bernama Cho menghubunginya Di mana Cho memperankan diri sebagai pengacara terbakwa pembunuhan rumah sakit Gajon Kemudian mereka segera bertemu untuk membicarakan hal yang sangat penting Mereka khawatir karena kasus ini melibatkan elit politik Namun Cheng Ong menyuruhnya tenang Dan segera pamit pergi dan dia menerima minuman dari pelayan Dan membuatnya pikirannya kacau Lalu mengalami kecelakaan Dimulai tujuh hari yang lalu Sebelumnya sebagai pasangan suami istri yang normal Mereka selalu terburu-buru bangun Karena untuk berakat bekerja Di mana Min Ho bekerja sebagai perawat Tiap kali akan berakat kerja Suaminya ini tak bisa memasang dasi Sampai Min Ho yang selalu memasangkannya Menyuruhnya menang di persidangan kali ini Dan mengambil uang bayarannya kali ini Min Ho sangat kesal pada suaminya ini Karena suaminya ini telah mengambil tabungan secara diam-diam Tapi malah ditipu orang Hal dengan ayahnya yang membiarkannya itu Padahal ayahnya itu seorang manajer channel Tapi menantu dan mertua ini memang selalu kerjasama Membuat Min Ho stres Kali ini tanpa sepengetahuan Min Ho Mereka meminjam uang kepada Renternir Untuk menyogok Hakim agar memenangkan kasus Namun saat sidang dimulai Akhirnya malah terganti Sehingga mereka kalah Kliennya pun marah-marah membuat Chen menanggung akibatnya Mereka pun duduk diam Acak-acakan Tak tahu bagaimana untuk membayar kuitansinya Tiba-tiba Mr. Go malah mengangkat telpon Dan memberikan ikut kepada Cheng Ho Alhasil Chen kena marah dan diancam bercerai Chen pun tak pulang ke rumah Dan tak berani mengangkat telpon istrinya Yang sudah menunggunya di ruang tamu Terima telpon dari wali kota Dan mengajaknya bertemu Dan menyewanya untuk menangani kasus Mereka bertemu di tempat yang sunyi Dimana wali kota itu bernama Do'a Ia memintanya untuk menjadi pengacara Pada kasus pembunuhan rumah sakit Yu Jin Dalam kasus tersebut adalah Kenalan wali kota dimana terjadi kecelakaan Yang membuat mayat seorang dokter Terlihat di bagasi mobil Di dalam mobil itu terdapat dokter bedah Yang bernama Ji Ho Pengacara rumah sakit bernama Degun Dan putra ketua yayasan rumah sakit Yang bernama Cewo Tiga serangkai ini ditangkap di TKP Sebagai tersangkap pembunuhan Tapi mereka memiliki motif masing-masing Untuk membunuh si Jung Yang pernah berselingkuh dengan istri korban Dan akhirnya terpilihlah Chen Ho sebagai pengacara dengan kemenangan tak lebih dari 10% Tiga serangkai itu sudah menyuap hakim Jadi Chen Ho dijadikan sebagai formalitas saja Chen Ho tetap dengan idealisnya menolak tawaran tersebut Tapi wali kotanya punya maksud lain Yang menjelaskan kalau video di dashboard mobil tersebut itu hilang Dan jika mereka bisa menemukannya Mereka bisa tahu siapa pembunuhnya Sebenarnya ketiga serangkai itu adalah sponsor Untuk menjadi wali kota Tapi mereka selalu ingin ikut campur Ingin tahu kelanjutannya? Saksikan video selanjutnya Hanya di Womblek Terima kasih telah menonton! Terima kasih.